Rute internasional dari dan ke Bandara Internasional Samratulangi bertambah. Maskapai Transnusa membuka rute penerbangan internasional Manado ke Guangzhou, Tiongkok. Transnusa dengan tipe pesawat ARJ-21 dengan nomor penerbangan 8B167 membawa penumpang 90 orang dari Guangzhou tiba di Manado selasa 29 Oktober 2024 sore. Sebelumnya Transnusa juga sudah melayani beberapa penerbangan domestik di Bandara Samratulangi. Transnusa rencananya akan melayani rute ini tiga kali dalam seminggu, yaitu selasa, kamis, dan sabtu dengan jarak tempuh empat jam menuju Guangzhou. Harapannya rute ini bisa operasi setiap hari. Direktur utama Transnusa Bayu Sutanto mengatakan pihaknya sangat antusias untuk memperkenalkan rute ini. Harapannya pembukaan rute ini dapat menjadi jembatan bagi lebih banyak wisatawan untuk menjelajahi keindahan Manado dan sekitarnya. Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh asisten tiga gubernur bidang ADE mengapresiasi Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!